Intro Pak Ahok, saya mau minta komentar lagi dari dua narasumber pendamping Mas Rizal dan Mas Yoga apa dalam waktu 40 bulan sisa ini apa yang harus menjadi prioritas utama? Jakarta menghadapi tiga banjir menurut saya banjir orang, banjir air, banjir kendaraan nah, saya belum mendengar sebenarnya cara yang paling mujarab tadi Ahok memang cerita tiga tahun begitu ya tapi cerita seperti ini sebenarnya sudah banyak sekali begitu ya nah, cuma pertanyaan saya yang terpenting adalah bagaimanapun Ahok punya rencana yang baik untuk menghadapi tiga banjir ini itu kan yang akan melaksanakan nanti birokrasinya Pak Ahok nah, persoalan yang terbesar adalah apakah Pak Ahok itu didukung oleh birokrasinya? yang Anda lihat sekarang? nah, masalahnya adalah gini coba tayak dukung gak? bukan, saya tahu karena hari ini aja menarik contohnya menurut saya biasanya kalau guru-guru yang lain tuh kalau misalnya datang itu kepala dinasnya pada berbaris tuh iya kan? sudah kumarain, gak boleh ikut tadi aku mau suruh pulang tadi emang sengaja gak diajak? gak boleh ikut ya? mau ikut tapi gak? gak kan capek, ngapain? saya bilang ikut aja, capek kalau saya ada acara kamu gak perlu nyambut-nyambut saya lah kamu bagi-bagi, bagi tugas deh ngapain sih satu tempat dikeroyok rame-rame? jadi itu bukan tanda yang bisa dibaca bahwa birokrasi tidak mendengarkan? Mas Rizal? iya sayang, khawatirnya seperti itu karena saya punya pengalaman Bang Ali itu mampu mendidik birokrasinya dengan cara yang sangat berbeda dengan yang Ahok beliau bisa tempeleng lakukan, enggak beliau gini beliau melakukan tempeleng tapi tidak di muka umum ada satu cerita tahun 1974 ada jembatan roboh Bang Ali konferensi pers dia tampil sendirian dia bilang, saya yang salah dalam pertempuran enggak ada prajurit yang salah yang salah generalnya tapi abis kompresi pers dia masuk ruangan di dalam ruangan itu seluruh yang berkait dengan soal jembatan roboh itu itu ada di situ dan digamparin satu-satu artinya enggak perlu dikasih lihat di depan umum tapi dia mendidik nah kalau Pak Ahok kan enggak diamuk-amuk orang dimasukin Youtube semua orang masanya gue enggak bisa gampar dia soalnya kalau gue bisa gampar dia gue juga enggak mau marahin depan umum Anda khawatir itu menimbulkan semacam apa? nah saya mengkhawatirkan menimbulkan pembangkangan disobedience seperti itu karena bagaimanapun modal Pak Ahok yang paling utama ya birokrasinya oke, baik disambung dulu Mas Yoga? baru nanti Pak Ahok menanggapi ya, baik itu juga terkait sebenarnya dengan program kalau saya nilai Pak ya dalam 6 bulan terakhir ini justru pembangunan fisik di Jakarta justru stagnan ya kita bisa lihat penyerapan anggaran di DKI juga sangat rendah sekarang sampai dengan bulan Mei baru 5-6 persen ya Pak Ahok ya penyerapan APBD ini sebenarnya termasuk 30 tahun yang terburuk sebenarnya rata-rata kalau di pemerintah sebelumnya itu bisa mencapai 35-45 persen problemnya di mana Anda lihat? ya ini terlihat bahwa tadi dikatakan oleh Mas Risal tadi bahwa dukungan birokrasi saya lihat masih sangat jauh kalau dikatakan bahwa tadi 60 persen mungkin saya kira justru baru sekitar 40 persen ya Pak Ahok karena ini menunjukkan itikat baik terutama dari SKBD-SKBD mau mendukung program Pak Gubernur-Pak Gubernur atau tidak tadi Pak Ahok menekankan lebih mengandalkan BUMD ya kan nah ini menunjukkan bahwa reformasi birokrasi di Jakarta masih setengah jadi Jakarta baru baru setengah sebenarnya ini yang menjadi catatan penting dan tidak bisa Pak Ahok bekerja sendirian? Pak Ahok? ya pasti gak bisa sendirian makanya kalau soal dana kita juga berat-beratnya dari PRD dana saya gak khawatir semua yang namanya pembangunan jalan inspeksi sungai segala macam kamu kira duit dari mana? waduk pulit kamu kira duit dari mana? semua BUMD jadi itu semua nanti ngatasi banjir ngatasi macet semua uang apa? uang investor makanya saya punya ruang udara dan ruang bawah tanah dan laut yang bisa saya tukar-menukar saya gak khawatir nah itu soal serapan anggaran kenapa serapan anggaran itu begitu rendah? Anda mengatakan 30 tahun terakhir terburuk dari serapan anggaran betul 1000% tapi kalau dari sisi penghematan ini 30 tahun terbaik yang pernah ada orang gak bisa curi duit masalahnya tau gak kenapa sekarang anggaran itu gak bisa diserap? mereka itu gak bisa masukin harga satuan ini yang gendeng saya bilang PU minta uang 1 triliun ditanya harga satuannya seperti apa standar seperti apa dia gak punya saya bilang kalau gak punya gak boleh pakai itu duit kalau gak lu nyolong semua dia bilang kalau bapak gak kasih saya pakai seperti yang dulu-dulu maka anggaran tidak terserap emang gue pikirin gue bilang yang penting tahun ini kalau kalian gak bisa kasih harga satuan tidak boleh dibelanjakan uangnya lebih gak apa-apa lebih sirpa perubahan gue compolongin ke bank daripada sekarang jadi banyak orang salah pikirannya saya udah pernah di DPRD panitia anggaran bupati DPR RI di badan legislasi sekarang wago PRT gubernur orang selalu politisi takut anggaran gak keserap sekarang saya tanya kalau kita di rumah punya duit nih di rumah di kantong ada 10 juta nih kita bilang sama bini kita eh lu pakai dong nih duit pakai-pakai dia bilang kan udah beli TV pak beli aja TV yang lain buang-buangnya yang lama ada gak orang rumah seperti itu jauh disimpen RKI itu masalah disitu misalnya contoh dinas pendidikan saya sengaja potong kepada dinas dan wakil kepada dinas copet gak bisa pecat tapi digeser taruh Pak Lasro Marbun yang orang gak kenal ini Lasro ini orang di ya orang gak pernah tau lah dia urusannya di dalam ortala kamu tolong beresin itu dinas pendidikan semua anggarannya gak beresin itu potong buat saya tau gak dia potong berapa duit 10 miliar 20 200 enggak 2.400 miliar dia potong 2.400 miliar iya 2,4 triliun lalu ini tidak terserap orang bilang ini tidak terserap nih tidak kasih saya emang gue pikirin yang penting gue selamatin 2,4 triliun enak eh lu hambur-hamburin beli meja beli kursi kagak keruan apa sih bangganya lu bisa nyerap anggaran kalau nyatain lu nyolong semua gak bisa jadi kalau dibilang anggaran kali ini kenapa bisa kacau ini pelawanan pelawanan dari maling-maling tapi yang tidak maling juga banyak saya mah gak pusing ada perubahan kok jadi anda tidak khawatir dengan itu kan saya kan bukan politisi yang terlalu politisi kan cuma pura-pura gila kan seandainya disuruh pilih antara DKI 1 atau Mendagri pilih yang mana dan apa alasannya selamat menikmati selamat menikmati